Hai, saya Marta Suherman, hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah pertanyaan yang masuk dalam inbox saya, dan ini pembahasan mengenai potret atau human interest. Terima kasih banyak buat teman-teman yang kirim email ke martasuherman at gmail.com, hari ini saya sudah memilih satu buah email untuk dibahas, dari Pak Desargio, alamat emailnya adalah pakdesargio at gmail.com. Halo Kak Marta, perkenalkan saya Jio, pemula mau belajar fotografi. Kak mohon diulas dan dijelaskan kekurangannya, apa foto yang saya kirim itu termasuk dalam genre human interest atau potret. Foto diambil dengan menggunakan Canon 1100D, mohon diulas di Youtube sesi Q&A. Terima kasih, semoga sehat selalu dan dilampirkan tiga buah foto. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah share bagi teman-teman yang sedang belajar fotografi dan beragam tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung aja kontak ke nomor tersebut. Jadi di sini foto yang dikirimkan oleh Pak De Sargio, di sini ada tiga buah foto, kita akan coba bahas satu per satu. Foto yang pertama ini adalah satu buah foto di mana ada seperti pengajian gitu ya. Jadi di sini ada kegiatan bapak-bapak, dan di sini memang menjadi satu hal yang cukup menarik, karena ada bapaknya ini sedang melirik ke atas, sedangkan orang-orang sedang fokus melihat ke depan. Dari secara momennya memang cukup menarik, bisa dibilang foto ini bisa masuk ke dalam dokumentasi gitu ya. Jadi di mana ada satu buah kegiatan, lalu kemudian di sini Pak De memotret gitu ya, momen-momen yang terjadi di sekitarnya. Nah di sini mungkin bisa di eksplorasi lagi dari sisi komposisinya. Jadi memang momen-momen seperti ini menjadi satu momen yang sangat menarik ya, yang bisa dibilang kayak secara teori fotografinya tuh breaking the line atau breaking the pattern, di mana ada satu orang tiba-tiba melakukan adegan yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Nah di sini aku mungkin belum tahu ya sebenarnya apa alasannya mengambil komposisinya secara vertikal gitu ya, apakah mungkin memang kebutuhannya untuk postingan social media yang biasanya zaman sekarang mostly adalah vertical composition atau memang nggak sengaja aja ngambilnya seperti itu gitu ya. Karena di sini mungkin bisa menjadi lebih menarik kalau misalkan diambil secara horizontal, karena kalau kita lihat di bagian atas itu sebenarnya tidak ada satu unsur yang perlu dikomunikasikan. Karena di sini cuma ada tiang, ada tembok dan informasi itu menurutku tidak cukup penting ya. Tapi kalau misalkan diambil secara horizontal, mungkin bisa memperlihatkan wajah-wajah di sekitarnya, bapak-bapak di sekitarnya ini gitu, kira-kira mereka tuh lagi pada ngapain sih? Karena di sini belum tersampaikan kira-kira event apa sih atau acara apa sih yang lagi dihadiri oleh si bapak ini. Itu mungkin inputan dari saya secara komposisi mungkin bisa dieksplor. Nah yang kedua, di sini juga kegiatan satu orang bapak ini yang diambil agak sedikit menyamping ya. Ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan kalau memang ingin menyampaikan sebuah foto portrait gitu ya. Nah di sini kan kalau aku lihat, foto-foto ini sebenarnya kayak satu rangkaian. Jadi kalau teman-teman di sini pernah nonton di video saya sebelumnya yang membahas mengenai foto SI dan foto story, mungkin teman-teman bisa tahu nih ini foto yang masuk ke dalam kategori apa. Buat teman-teman yang belum nonton bisa cek di video di bawah ini adalah pembahasan mengenai foto SI dan foto story apa sih bedanya. Foto-foto ini sebenarnya bisa masuk dalam rangkaian foto story karena ini menceritakan tentang kejadian-kejadian di sekitar acara ini. Jadi seperti foto dokumenteri bercerita tentang apa aja sih yang terjadi pada saat acara tersebut gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat bapaknya dari samping, memang kita tidak bisa melihat wajahnya secara jelas. Mungkin kalau kamu coba eksplorasi lagi dari depan, mungkin eksplorasi bapaknya bisa terekam dengan lebih detail lagi. Apakah dia sedang sedih, apakah dia sedang senang atau sedang gelisah gitu ya. Itu mungkin bisa disampaikan lebih baik gitu ya kalau kita ambil dari angle yang sedikit berbeda. Nah kemudian di foto yang ketiga juga sama, di sini aku nggak tahu secara komposisinya ini memang dibuat berbentuk kotak atau memang sengaja atau apa aku kurang paham. Tapi di sini aku mencoba mencerna kira-kira pesan apa atau cerita apa yang ingin disampaikan. Karena di sini ada satu ibu yang sedang menutup mukanya, kemudian di sebelahnya juga ada satu orang bapak yang sepertinya sedang melihat gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, apakah ini satu rangkaian yang sebab-menyebab misalkan si bapaknya lagi ngobrol lalu si ibunya merasa malu atau apa ini aku belum merasakan apa yang ingin disampaikan dari foto ini gitu ya. Lalu kemudian juga dari sisi angle-nya kalau aku lihat beberapa foto-foto ini banyak yang diambil dari angle-angle yang bisa dibilang angle aman, dimana bisa dibilang agak-agak lebih eye level gitu ya. Jadi tidak dieksplore mungkin lebih rendah lagi gitu ya. Jadi mungkin angle bisa dimaksimalkan lagi dan juga perspektif-perspektifnya juga bisa coba dieksplorasi lagi. Nah di sini juga di foto yang ketiga ada dua orang anak ya sepertinya di sebelahnya si bapak ini. Cuma yang satu mukanya agak ketutup ya, jadi aku nggak tahu sebenarnya apakah si anak ini mukanya seperti senang atau misalkan dia sedang sedih, kita juga nggak tahu. Jadi banyak message yang belum tersampaikan di sini. Jadi kalau menurut aku, teman-teman di sini memang aku percaya semua orang bisa membuat sebuah foto. Tapi pada saat menceritakan atau bercerita secara visual, itu belum tentu semua orang bisa bercerita secara visual tersebut. Jadi ada baiknya kalau teman-teman di sini misalnya mulai suka fotografi, cobalah mulai untuk belajar bercerita. Jadi fotografi itu sendiri sebenarnya bukan cuma sekedar painting with light gitu ya, tapi kita memang bercerita dengan visual. Jadi di sini banyak banget unsur storytelling yang bisa kamu kemas dalam sebuah visual yang kamu buat ya. Jadi kalau ditanya apakah foto ini masuk ke dalam foto human interest atau portrait, ya bisa-bisa aja. Kita bisa aja bilang selama ada manusianya memang bisa masuk ke dalam kegiatan-kegiatan human interest ataupun portrait yang bercerita tentang wajahnya dari si bapak atau ibu ini sendiri. Tapi di sini yang aku rasakan masih belum terlalu kuat karena ekspresinya belum dapat, kemudian momennya juga belum tersampaikan dengan sangat jelas gitu ya. Jadi ada baiknya mungkin daripada Sergio ini bisa mengeksplorasi secara komposisinya lagi. Jadi pada ini mungkin bisa coba cek di video saya sebelumnya pembahasan mengenai teori komposisi dalam fotografi di video satu ini. Jadi bisa coba apa itu sih misalkan kalau kita mau eksplorasi dengan rule of third, kemudian kita pengen eksplorasi dengan leading line gitu. Nah itu mungkin bisa dieksplorasi lagi. Di sini juga buat teman-teman yang mungkin sedang mengeksplorasi, melatih mata dengan kegiatan-kegiatan di sekitar kita gitu ya, dokumentasi. Nah di sini ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin mengambil satu buah foto potrait ya, kalau misalkan tadi ditanya apakah ini ada unsur potraitnya. Jadi selama ada manusia sebenarnya ada ekspresi, ada wajah, itu bisa kita kategorikan sebagai foto potrait. Tapi di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, pada saat kita memotret seseorang dan membuat sebuah foto potrait, make sure kamu memiliki fokus yang jatuh pada bagian mata gitu ya. Jadi angle juga menjadi satu hal yang penting kalau tadi diambil angle terlalu nyamping. Mungkin coba maju sedikit ke depan supaya wajahnya lebih terekam lagi dengan sempurna, jadi kita bisa bercerita lebih banyak lagi. Oh ini si bapak ini ternyata lagi sedih nih atau si bapak ini lagi senang gitu, jadi wajahnya itu terekam cukup jelas. Nah kemudian di sini juga otomatis kalau kita ingin memotret satu buah momen atau sebuah potrait, kita juga harus mengenal cahaya di sekitar kita itu seperti apa ya. Jadi biasanya cahaya-cahaya di sekitar kita itu pastinya akan memaksimalkan output kita juga. Kalau teman-teman tahu di Indonesia itu kita tinggal di bawah garis katul istiwa, otomatis di siang hari itu matahari datangnya persis dari atas kepala kita. Jadi ada baiknya teman-teman bisa mencoba memotret di pagi hari atau di sore hari supaya lightingnya bisa didapatkan cahaya-cahaya satelit supaya momennya juga lebih maksimal. Kemudian selain itu kalau aku tadi coba eksplorasi dari fotonya, ada beberapa yang bisa aku bilang mungkin bisa dikatakan secara angle cukup menarik adalah di foto yang kedua ya, di foto si bapak ini ya pada saat sedang berdoa. Di foto kedua ini yang kamu ambil, fotonya itu persis di eye level dari subjeknya. Jadi teman-teman harus coba eksplorasi juga ketika kita ingin memotret satu buah foto potrait, jangan memotret dengan eye level si fotografernya. Tapi kamu harus turun mengikuti eye level si orangnya itu. Jadi kalau orangnya lagi duduk, otomatis kita harus turun juga, diusahakan eye level dengan mereka. Atau kalau model itu anak kecil, otomatis kamu juga harus turun supaya eye level dengan mereka. Nah itu akan membuat foto kamu lebih menarik ketimbang kamu memotret secara berdiri lalu orangnya dalam posisi duduk. Karena kalau misalkan kamu memotret dari angle yang lebih tinggi, kemudian orangnya lagi duduk, angle itu menjadi kurang enak gitu. Kalau teman-teman mencoba mengkomposisikan dalam perspektif tersebut. Nah di sini otomatis exploring angle, building composition yang enak untuk bercerita, itu menjadi satu hal yang sangat-sangat penting pada saat kamu melakukan fotografi. Nah kemudian di sini juga karena kamu memotretnya dengan manusia, ada baiknya kamu berinteraksi dengan mereka. Berinteraksi dengan mereka artinya kita harus ada sopan santunnya. Kalau misalkan orang yang kamu foto itu bukan orang yang kamu kenal, otomatis kamu harus menyapa juga gitu ya. Kalau misalkan kamu memotret di dalam publik, misalkan di pasar atau apa, ada baiknya kamu berkomunikasi dengan mereka sebelum ataupun sesudah. Ada baiknya memang di sebelum, tapi kadang-kadang di beberapa momen tertentu kita memang tidak bisa berbicara di awal gitu ya, harus di akhir. Jadi make sure kamu tetap menjaga etika dan juga sopan santun pada saat kamu melakukan pemotretan. Kemudian di sini juga kalau teman-teman memiliki lensa-lensa dengan kedalaman ruang tertentu, misalkan memiliki lensa dengan f1.4, f1.8, itu otomatis akan membuat foto kamu lebih estetik ya, karena kedalaman ruang itu akan bercerita sedikit berbeda nih. Karena otomatis subjek kamu akan terisolasi dengan backgroundnya, karena kadang-kadang background yang terlalu ramai itu pastinya akan mendesek, membuat foto kamu menjadi kurang menarik. Nah kemudian juga kalau teman-teman di sini memotret untuk dokumentasi, ada beberapa hal yang harus dikonsider, terutama kalau kamu memotret dalam kondisi yang cukup low light ya. Kalau kondisinya low light, otomatis kamu harus mengorbankan ISO-nya supaya lebih tinggi gitu ya. Dan buat teman-teman di sini kalau belum tahu apa itu ISO, apa itu shutter speed, teman-teman bisa cek di video bawah ini adalah pembahasan mengenai teori dasar fotografi mengenai triangle exposure. Nah di sini ketika kita memotret dalam kondisi-kondisi low light, pastinya kita harus memaksimalkan beberapa cahaya tambahan. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin memiliki lampu-lampu tambahan yang zaman sekarang dijual banyak banget di e-commerce, itu penting banget untuk kamu miliki gitu ya. Jadi kamu bisa memotret dengan cahaya-cahaya tambahan supaya kamu tidak perlu mengorbankan ISO tersebut. Oke, lalu kemudian bagaimana caranya supaya kamu bisa mengambil foto lebih baik lagi, bagaimana caranya kamu bisa mengabadikan sebuah foto dokumentasi seperti yang dikirimkan ini lebih baik lagi. Pastinya balik lagi kita butuh latihannya. Jadi cobalah dengan lingkungan kamu di sekitar kamu, misalkan tetangga atau kamu dengan keluarga, setiap kali ada event, terus aja bawa kamera kamu, latihan, motret-motret-motret sampai kamu akhirnya menemukan jati diri kamu itu seperti apa, style kamu itu seperti apa, momen-momen yang terjadi sepersekian detik itu seperti apa. Karena itu pasti akan memiliki kepuasan tersendiri buat kamu yang sedang menekuni fotografi. Dan yang terakhir juga, mungkin buat teman-teman di sini yang biasa memotret dengan JPEG ya, ada baiknya coba mulai belajar mengeksplorasi dengan file RAW. Jadi di sini apa sih perbedaannya antara RAW file dan juga JPEG, teman-teman bisa cek di video di bawah ini pembahasan perbandingan antara JPEG dan RAW. Di sini RAW file adalah file-file mentah yang bisa dibilang kamu masih bisa lakukan post-processing atau editing kalau kamu melakukan kesalahan pada saat pemotretan. Di sini kamu bisa menyelamatkan file-file yang mungkin secara tidak sengaja tercipta overexposed atau underexposed. Nah mudah-mudahan tips tersebut bisa membantu teman-teman sekalian. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin belum saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa sampaikan di kolom di bawah ini. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin ada pertanyaan, silahkan email ke martasweman at gmail.com. So, thank you for watching. So, see you!